Bawang merah, merica, ketumbar, kemiri, batang sereh, dan kunyit menjadi bumbu utama olahan lamang bangko kali ini. Sementara parutan kelapa akan menjadi penambah rasa gurih. Nih, daging batang bangko tadi harus dicaca sampai alus banget, soalnya kalau nggak alus bakal susah untuk ditelennya. Jadi emang fungsinya dari bangko ini kan untuk melembutkan si daging, jadi semakin lembut si bangkonya nanti bakal lebih mudah untuk meresap ke dagingnya. Sama dengan pembuatan lamang pada umumnya, kalau mau cepat ya harus dikerjakan bareng-bareng. Jadi sebenarnya lemang ini dagingnya bisa apa aja? Bisa ayam, bisa udang, bisa ikan, daging, bahkan kuda ya bu. Yang paling terkenal itu sebenarnya di sini kuda, tapi sekarang kita mau pakai ayam aja. Salah satu keunikan pembuatan lamang bangko adalah saat mencampur bumbu-bumbu. Sedikit demi sedikit, dan harus tercampur rata supaya rasanya juga sesuai selera. Enak nih, belum dimasak aja udah enak. Kalau serutan kayu bangko, parutan kelapa, bumbu rempar, dan daging ayam sudah tercampur rata, tinggal masukkan adonan ke tabung bambu. Tidak perlu sampai penuh dan tanpa air. Karena air akan membuat tekstur lamang bangko jadi lembek saat sudah matang. Bambu-bambu sering digunakan untuk membuat lamang bangko karena tidak terlalu tebal. Jadi proses pembuatan lamang tidak terlalu lama. Jadi kita tinggal tunggu 30 menit, terus apinya juga harus besar terus ya Pak ya. Supaya si dagingnya ini merata dan harus diputar terus kayak gitu tuh. Muternya pakai tangan. Jadi sebenarnya itu dari si lemang ini udah dilakukan sejak zaman dulu banget. Karena emang alatnya mudah dari alam, bahan-bahannya juga dari alam. Tapi yang menarik di kaki bukit bawah karayeng ini, ya ini. Si bangkonya ini, gak ada di daerah lain yang pakai bangko di dalam lemangnya. Karena proses pembuatan lamang kali ini tidak menggunakan air, jadi untuk tahu sudah matang atau belum ya, harus dicek satu persatu. Wow, udah siap dimakan nih. Siap, siap. Ayo, ini gak apa-apa kan aku pegang. Nah, ini nih bangkonya udah matang dan pas matang ini rada mirip Pepe, terus bangkonya juga mirip kelapa, jadi kayak serundeng kalau dilihat-lihat. Langsung dicampur semua. Enak. Alatnya itu mirip opor, tapi dikasih sama serundeng. Asinnya pas, terus juga dagingnya lembut banget. Wah, cocok banget nih di dataran tinggi yang dingin banget, dapat makanan yang hangatnya seperti ini udah paling mantap. Meski bahannya cuma berupa kulit ari kayu dengan perpaduan bumbu rempah-rempah sederhana, lemang bangko merupakan sajian istimewa. Pantus aja nih, zaman dulu setiap kali pesta lemang bangko ini adalah makanan wajib. Cuman ya karena emang sekarang bangko ini jarang, jadi jarang dibuat. Cuman ini emang enak banget. Ketik jejak saya, Jejak Petuala! Besok di jam yang sama, jam 2 siang, waktunya bertualang. Ini saw gilinya, nakatnya gimana pak? Ya, tepas lagi. Ini licin banget soal gini ini, jangan-jangan sampai besok kita gak bisa dapet. Dia gigit. Hah? Dia bisa gigit, Kak? Saya habis digigit tangannya. Kutus! Ya, aku cepet! Ah, akhirnya. Ah, aduh! Asam ya, asam. Wah, luar biasa asam. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.